Asal usul hantu pocong Kalian guys udah pada tau belum? Kalau hantu pocong adalah salah satu hantu yang berupa mayat terbungkus kain kafan Wujud dari hantu pocong ini adalah memiliki wajah yang hitam dan matanya berwarna merah Mitos mengatakan kalau kemunculan pocong ini 40 hari setelah kematiannya Mayat ini bangkit karena meminta pertolongan supaya ikatan kain kafannya dilepas Agar dia bisa bebas dari dunia ini Jadi guys ceritanya dulu itu ada orang yang meninggal Nah kebetulan waktu dimakamkan si penjaga kemakamnya ini lupa Kalau tali pocongnya itu belum dilepas Nah 40 hari setelah kematiannya dia bergentayangan Pocong itu akan mengetok pintu satu persatu orang yang waktu itu ikut proses pemakamannya Tapi orang yang didatangin ini udah ketakutan duluan Pocong ini juga akan mendatangi kerabat dan keluarganya Sebenernya untuk kasih tau kalau ada proses pemakamannya yang belum terselesaikan Kebarnya pocong ini akan terus menghantui masyarakat sampai tali pocongnya terlepaskan Oh iya ciri-ciri kalau pocong ada di sekitar kalian Kalian akan mencium aroma yang gak enak banget Alias bau busuk gitu Dan kalau kalian pernah ngeliat pocong Kalian cukup bacain alfateka sama ayat kursi aja Dijamin pocong akan pergi dari kalian Ada pocong di bawah kasur Kalian harus hati-hati ya takutnya kayak cerita ini Jadi aku dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Rati Kisah menyeramkan ini terjadi di tahun 2016 ketika waktu itu si Rati lagi hamil Katanya nih guys kalau orang lagi hamil harus banyak gerak Biar lahirannya tuh gampang Nah semenjak hamil si Rati ini jadi rajin banget bersih-bersih rumah Mulai dari nyapu, ngepel, pokoknya semua rumah dibersihin lah sama dia Nah suatu hari sekitar jam 4 sore sambil nunggu suaminya pulang Si Rati ini bersih-bersih kamar Soalnya Rati ini ngerasa kayaknya udah lama banget nih Dia gak ngebersihin kamar tidurnya Langsung aja Rati nyapu Dan pas waktu nyapu kolong kasurnya Sapunya itu gak bisa masuk ke kolong gitu guys Jadi kayak ada sesuatu yang ngehalangin Padahal Rati ini inget banget Dia gak pernah naruk benda di bawah kolong kasur Akhirnya si Rati nengok lah ke bawah kolong kasur Sambil nyalain flash HP-nya Eh ternyata yang ngalangin sapunya itu tadi ternyata pocong guys Iya di kolong kasurnya itu ada pocong yang lagi tiduran Rati kaget dia langsung lari keluar rumah Kebetulan di depan rumahnya itu ada bapak-bapak yang lagi nongkrong Terus Rati minta tolong lah ke bapak-bapak Buat ngecekin di kamarnya itu pocong beneran atau maling yang nyamar jadi pocong Akhirnya dua bapak-bapak masuk ke kamarnya buat ngecek Dan ternyata waktu si bapak masuk udah gak ada apa-apa Dan ternyata beneran itu emang pocong Nah coba cek guys kolong kasur kalian ada pocongnya juga gak Guys kalian tau gak kalau pocong suka banget tinggal di pohon pisang Inilah alasan kenapa pohon pisang itu sangat dicukai oleh pocong Oke yang pertama jauh dari pemukiman Biasanya pohon pisang itu sering tumbuhnya kan di kebun Yang jauh dari rumah-rumah warga Nah kabarnya pocong itu tergolong makhluk halus pendiam Jadi dia lebih suka di tempat yang sepi gitu guys Yang kedua suhu lembab di kebun pisang Ini udah gak asing ya kalau makhluk halus itu lebih suka keluarnya di malam hari Itu karena udaranya tuh lembab dan dingin Udara deket pohon pisang itu sangat disukai oleh pocong guys Nah yang terakhir batang pohon pisang itu jadi alas jenazah Gimana di tempat kalian kalau mayat mau dikuburin itu dialasin pohon pisang gak? Katanya guys pohon pisang itu diakini memiliki energi mistis yang dapat membantu roh meninggalkan dunia dengan damai Nah di deket rumah kalian ada pohon pisang gak? Hati-hati ya Jangan sampai menjadi sarang pocong